Hai teman-teman, saya Yeni dan suami aku namanya Xiaotong ya. Saya nama Xiaotong. Hari ini teman-teman aku dan suami mau menjelaskan kepada teman-teman dan juga mau minta bantu sama teman-teman ya. Hari ini aku dan suami melihat di Facebook ya, di Facebook itu ada orang yang membagikan atau kirim atau mencuri video kami ya. Aku dan suami main Youtube yang berbahasa Indonesia, di aplikasi lain itu kami nggak ada kirim video kami ya, cuma ada di Youtube saja. Dan kami main Youtube cuma ada ini ya, Yeni di Cina dan ada versi Mandarinnya. Versi Mandarinnya itu kami udah main setahun lebih, yang namanya Xiaoli di China itu punya kami ya. Xiaoli di China dan Yeni di China sini, ini akun real punya kami ya, yang lain itu semuanya palsu dan bohong ya. Dan hari ini kami baru tahu ternyata di Facebook di sana juga ada video kami, karena aku dan suami itu nggak pernah mengirim video di aplikasi lainnya. Aku tahunya dari teman atau follower aku, dia tuh kasih aku tahu dan di sana aku juga nggak tahu siapa yang mencuri video aku atau yang membagikan video aku di sana ya gitu ya. Di sana tuh penontonnya juga banyak dan followernya itu kalau nggak salah udah mau 100 ribu subscriber, jadi di sana tuh udah banyak. Jadi aku dan suami mohon kepada teman-teman, kalau bisa bantu saya melaporkan akun itu, soalnya itu bukan akun kami. Sekarang aku dan suami baru bikin akun yang milik kami berdua, yaitu Yeni dan Xiaotong. Kami baru kirim dua video, video hari ini dengan video yang kemarin ya. Jadi teman-teman kalau akunnya itu, akunnya juga namanya juga sama, Yeni di China juga itu akunnya ya teman-teman. Jadi aku minta teman-teman minta tolong laporkan itu akunnya, biar itu akunnya udah nggak ada atau dihapus atau gimana gitu ya teman-teman ya. Dan sekarang aku dan suami ya mengirim video di Facebook itu, video yang dulu-dulunya kami kirim video ke Facebook itu videonya udah nggak bisa. Karena yang Facebooknya bilang kami yang penipunya, soalnya kan yang udah kirim foto, kirim video yang dulu-dulunya kan ini, Yeni di China. Nah, yang itu palsu. Sekarang nama akun Facebook kami kan Yeni dan Xiaotong kami kirim video ke sini, di sini tuh nggak bisa. Dia bilang akun kami tuh akun palsu atau ini videonya sebelumnya udah dipernah dikirim, udah nggak bisa kirim lagi. Jadi kayak gitu. Jadi aku harap teman-teman jangan tertipu juga. Kalau dia bilang mau uang atau mau jual barang apapun ke kamu atau ke kalian teman-teman ya. Teman-teman jangan asal percaya aja ya. Soalnya itu akun bohongan atau akun palsu itu bukan punya kami ya teman-teman. Jadi teman-teman saya minta bantuan teman-teman jangan percaya dan laporkan akun itu ya teman-teman ya. Nah, soalnya aku dan suami juga udah laporkan tapi nggak berhasil maksudnya akunnya tuh masih ada kayak gitu. Mungkin kalau kita rame-rame semuanya yang melaporkan dia lebih banyak mungkin akan berguna juga ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga bisa bagikan video ini ke Facebook lainnya, ke Facebook teman-teman juga ya.